Intro Saya sering dingetikani Mbah Mun Politik tidak jelas itu bagian dari kejelasan Ini yang baru dicatat Kejelasan Misalnya begini Siapa yang mengira Khalid bin Walid Yang sangat musuhi Rasulullah Dia panglima orang kafir Ketika mengalahkan Rasulullah di perang Uhud Akhirnya Khalid bin Walid Masuk apa? Islam Begitu juga Wahsy Akhirnya juga masuk Islam Begitu juga Abu Sufyan Dia pemimpin besar kafir Mekah Ketika perang Badar Ketika perang Kondak Akhirnya juga Islam Dan menjadi mertua Rasulullah Dari fakta ini kemudian Banyak ulama alim Yang mengambil sikap itu Coro Jawa itu anggang-anggang Anggang-anggang itu tidak tegas Tapi tidak tegas dari rumutan ilmu yang detail Bisa saja orang yang sekarang kafir Suatu saat Mu'min atau Muslim Bisa saja yang sekarang sedang fasek Suatu saat Soleh Ini saya bacakan Naskah asli Sayyid Umar Hafid Supaya Anda dapat barokah beliau Karena beliau selain alim alamah Muridnya Habib Salim juga Beliau pernah ngaji kutub Sayyid Abdul Qadir Juga beliau sering istifadah di beberapa kiai Ini saya baca Tek Arabnya Kemudian saya terjemah Logikanya tadi ya Ketika Rasulullah ngambil sikap tegas Kepada Kautilu Hamzah Yaitu Wahsy Dan ketika Rasulullah ngambil sikap tegas Pada orang-orang yang mengalahkan beliau Di perang Uhud Bagaimana mereka jadi orang benar Atau orang yang dapat Kebahagiaan Kalau mereka perlakuannya seperti nabi Seperti ini Yaitu nabi Yaitu nabi itu wajahnya teruka Gigi serinya tanggal Orang-orang seperti ini itu Tidak akan Tidak akan bejo Kalau orang Jawa Tidak akan falah Tapi apa yang terjadi Allah menurutkan ayat Muhammad itu bukan wilayah kamu Ngecak orang Menstigmasi orang itu tidak wilayah kamu Saya bisa saja Mengampuni mereka atau menyiksa Mereka itu wilayah saya Sehingga akhirnya Rasulullah tidak mengambil sikap Yang mungkin orang lain Mengatakan itu tidak tegas Tapi itu kearifan Betul Akhirnya Wahsy malah masuk Islam Khalid bin Walid Panglimanya juga masuk Islam Dan beberapa Orang kafir juga masuk Islam Termasuk Mim Benihim Ketuanya yaitu Abu Sofya Ini penting saya utarakan Makanya ini saya baca Pembenaran dari Kontruksi pikiran tadi Ini nanti Teknya persis Tidak saya ubah Ini di kitab Kitabnya Habib Kumar Hafidh Namanya itu Kalau di terjemah Mengarahkan orang yang sadar Nabi itu orang yang sadar Sampai ini termasuk orang yang sadar Limar Hafidh Menuju Mendapat Rito Tuhan Atau Allah SWT Sahabat catatnya Ini di halaman 179 Ini tidak ada yang saya ubah Tidak saya kurangi Bismillahirrahmanirrahim Jadi kita-kita Para da'i Para kiai Itu adalah Khudamah Tuhan Dalkaun Kita ini adalah Pelayan alam raya ini Yang selalu berharap Alam ini akan lebih baik Lebih baik Orang yang sekarang Sedang kafir Bisa saja nanti Yang nyafa'ati kamu Di akhirat Yaitu mereka masuk Islam Lalu Islamnya lebih serius Akhirnya punya Hak Safa'at Sementara kamu Islam Mulai kecil Tapi biasa Bisa saja seperti ini Orang yang sekarang Sedang kafir Bisa saja Orang ini nanti Nyafa'ati kamu Yaitu Beliau Orang ini Islam Kemudian Islamnya seri Serius Maka punya hak syafa'at Sementara kamu Islamnya Biasa-biasa Saja Itu masjur Sayyidina Umar Sayyidina Umar Islam Di hari itu Langsung makomnya Makom yang a'la Sehingga mengalahkan Yang sudah Islam Lebih lama Karena Islamnya Umar itu Menjadi Izzatul Islam Betul Makanya jangan benci Orang tegas Teman-teman Kadang ya ada baiknya Abu Bakar itu Sudah Islam Tapi Orangnya santun Kalau dipisai orang Ya menengailah Kira-kira seperti Begitu juga Bilal Ammar Suhaib Singkat cerita Rasulullah itu sering dibully Sering disiksa orang-orang kafir Rasulullah berharap Wah kalau yang Islam gini Terus repot Melihat Umar ini Petarung Di pasar uka Dia dapat uang itu Kalau tarung Menangan Kata Rasulullah Kalau ini yang Islam Ya bagus Beliau berdoa Allahumma a'izzal Islam Di Umar Itu kira-kira Dua hari dari doa beliau Umar masuk Islam Itu pertama masuk Islam Itu orang-orang kafir Diparani Kalau kamu ganggu Rasulullah Kamu tak bunuh Semenjak itu Orang kafir Yang gentinan Sembunyi Sehingga Kata para mereka Yang Islam Islam selalu jaya Mut aslama Umar Ketika Umar Masuk apa Islam Itu dalam satu hari Islam Itu Rasulullah sudah ngentikan Umar yang Islam Sehari ini Imannya kalau ditimbang Separuh ahli dunia Masih unggul Sama Islamnya Umar Nah bisa saja Seperti itu Jadi saya minta Sama teman-teman Yang mencintai ilmu Tidak tegas Itu bagian Dari ketegasan Dalam ilmiah Karena kita ini Tidak mengendalikan Dunia Tidak mengendalikan Hidayat Hanya Allah Biambak Yang ngasih apa Hidayat Maka sikap kita Laisalaka Minal Amri Syai'un Awyatu Ba'alihim Aw Yu'atibahu Rasulullah yang Ahabul Khalki Allah Saja Tidak boleh tegas Karena semuanya Potensi itu Ada Cuma kita Tegas dalam Kebenaran saja Tapi tidak perlu Tegas dalam Mengawal kebenaran Kenapa demikian Karena Islam ini Agama yang akan Dijaga Allah Ilayahumil Yang jaga Islam Bukan PBNU Bukan PP Muhammadiyah Bukan Kiai Yang menjaga Islam Namung Allah Subhanahu Watayi Makanya Sayyidina Umar Itu kalau disuruh Mukir Islam itu Tidak mau Tidak mau betul Masyur itu Dalam tarikh-tarikh Umar Mimpin itu Sukses Banyak Futuhat Singkat cerita Akhirnya Orang itu Kelangenan Wah kalau Umar Meninggal Kayak apa Sehingga Abdulah bin Umar Setiap jalan-jalan Itu dibuli Kalau sekarang dibuli Ya Abdulah bin Umar Bapak kamu itu Gimana Sudah sepuh Mau meninggal Kok tidak Suksesi Kalau saja Ada orang Penggembala Kemudian Meninggalkan Kambingnya Di hutan Kamu anggap Orang yang Mudoyik Enggak Menyanyakan Kambing itu Enggak Ya iya Kata Abdulah bin Umar Apalagi Amruhadil Umat Umat ini Mau ditinggal Gelanggang Nanti Suatu saat Umar meninggal Bukyaw Suksesi Supaya jelas Logika itu Diaturkan ke Umar Pertama Umar Agak tertarik Dengan logika itu Lama-lama Beliau marah Tidak 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 jadi Saya tetap Tidak akan Istikhlah Tidak akan Suksesi Dan saya Tidak akan Mikir Islam Katanya Islam akan Diurus oleh Allah Subhanahu Terus beliau Ngentikan Islam ini Jalan ketika Ditinggal Abu Bakar Bahkan ketika Ditinggal Akramul Khalki Ilawah Akramul Khalki Indawah Yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Coba Islam dulu Dipimpin Abdul Qadir Ketua Al-Wali Dipimpin Wali Songo Dipimpin Orang Top-Top Sekarang Dipimpin Mondok Tiga bulan Jalan Karena Islam Yang Ngatur Allah Subhanahu Wata'ala Ustadz Banyak yang Tidak bisa Ngaji Tapi Laku Saya kemarin Di Korea Seminggu TKI Jadi Khotib Ada yang Jadi Mufti Ada yang Jadi Suriah Pulang Kampung Angon Kambing Lagi Itu Teman Saya Kenal Bahkan Medjid Semua Yang Di Korea Itu Didirikan Oleh TKI Dan TKW Mereka Digerakkan Allah Untuk Mikir Agama Karena Agama Ini Milik Allah TKI Saja Mikir Makanya Ini penting Ya dakwah Tapi Tauhid Kenceng Jangan Dakwah Kenceng Tauhid Kendoh Itu Bahaya Betul Saya Olang lagi Ini Dauh H.B. Kumar Jadi Kata Beliau Kita Harus Yakin Seyakin Yakin Bahwa Semua Kemungkinan Itu Mungkin Makanya Masjur Dalam Tarif Ketika Kafir Kures Mau Disiksa Oleh Para Malaikat Karena Mereka Sering Menyakiti Nabi Kata Nabi Gimana Jangan Saya Berharap Kalau Bapaknya Tidak Mumin Suatu Saat Anaknya Mumin Muso Nabi Besar Siapa Walid Mughiro Punya Anak Walid Abu Lahab Punya Anak Darroh Itu Muminah Yang Baik Abu Jahal Punya Anak Ikrimah Itu Mumin Yang Baik Di Indonesia Lebih Hebat Lagi Bapak Raih Sama Cukur Anak Khafir Artinya Jangan Karena Bapaknya Kafir Kamu Anggup Anak Turunya Pasti Selalu Kafir Teori Itu Sudah Salah Zaman Rasulullah Yaitu Walid Akhirnya Punya Anak Kholid Abu Lahab Punya Anak Darroh Terus Siapa Abu Jahal Punya Anak Siapa Iq Ini Penting Saya Utarakan Karena Dakwah Kalau Terlalu Semangat Nanti Kalau Menghilangkan Tauhid Bahaya Tetap Innal Hudah Hudah Uni Soviet Kayak Apa Mengkoptasi Negara Negara Sekelilingnya Sampai Jadi Zuni Tapi Apa Yang Terjadi Uni Soviet Yang Runtuh Persemakmur Nya Semua Rata Rata Jadi Negara Islam Kayak Uzbek Kayak Ciknya Kayak Apa Karena Agama Ini Diurus Allah Tapi Kamu Ngitmai Agama Tidak Apa Makanya Istilahnya Habib Umar Khodamah Khodamah Itu Pelayan Tidak Apa Kita Ngitmai Agama Tidak 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 Tapi Jangan Mikir Yang Merasa Kalau Kita Mati Wah Nanti Agama Ini Kukut Karena Saya Mati Kamu Itu Siapa Agama Islam Ini Tidak Pernah Dipasrahkan Kami Diurus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sendiri Sehingga Ketika Wali Songo Meninggal Agama Ini Tambah Kuat Sampai Sekarang Padahal Kiyai Dulu Sampai Sekarang Itu Kira Kira Aliman Rasim Asyari Itu Ngarang Kitab Sampai Dibaca Diaman Saya Sering Baca Kitab Risal Alis Nawal Kiyai Sekarang Terjemah Kadang Salah Memahami Tapi Islam Tetap Jalan Karena Islam Ini Dikawal Dijaga Oleh Allah Subhanahu Maka Kalau Dalam Cerita Tarah Siroh Ibnu Ishak Tauhid Itu Penting Beliau Cerita Begini Abdu'wah Sayyid Abdu'wah Itu Namanya Abdu'wah Bin Abdul Muttalib Kita Tahu Kenangannya Rasulullah Terbanyak Itu Bukan Dengan Sayyid Abdu'wah Tapi Dengan Sayyid Abdul Muttalib Dengan Mbahnya Karena Nabi Itu Mulai Kecil Dirawat Oleh Siapa Mbahnya Yaitu Yang Disebut Nabi Ketika Dua Bulan Abahnya Sudah Meninggal Ya Saya Baca Pakai Bahasa Arab Biar Jadi Bid'ah Nanti Kalau Bahasa Indonesia Bid'ah Tidak Betul Diba Atau Berjanji Sebenarnya Itu Kitab Sejarah Berhubung Dibaca Bahasa Arab Terus Kayak Mantra Terus Yang Belakang Moknya Soleh Aleh Soleh Aleh Sehingga Kubu Sebelah Dilantuk Kurafat Dan Bid'ah Coba Diterjemah Ini Coba Nanti Saya Baca Bahasa Arab Terus Di podok Sana Bidang Soleh Aleh Soleh Aleh Pasti Kubu Sebelah Yang Lewat Itu Kurafat Bid'ah Karena Ada Mantra Padahal Artinya Coba Sampai Baca Bahasa Indonesia Ketika Hamil Rasulullah Umur Dua Bulan Abahnya Meninggal Di Kota Abuwa Kota Abuwa Adalah Kota Keluarga Besar Ibunya Sayyid Ab Dowo Kebetulan Pas Kesana Beliau Sakit Sampai Satu Bulan Dirawat Bid'ah Dimana Kalau Diterjemah Weng Itu Kitab Tare Makanya Saya Enggak Tahu Yang Membid'ah Bid'ah Kan Tiba Itu Karena Tadi Tapi Sampai Juga Ikut Salah Karena Nenggai Solawatan Tantok Jadi Makanya Saya Bila Tadi Kalau Bahasa Arab Bid'ah Kalau Sudah Terjemah Bid'ah Karena Kelihatan Kalau Itu Hanya Kitab Tar Coba Bid'ah Dimana Wabadu Fakul Muhammad Bin Abdillah Bin Abdil Muttalib Bin Hashim Itu Kalau Diterjemah Kan Kamu Harus Tahu Siapa Nama Muhammad Muhammad Punya Abah Siapa Rasulullah Muhammad Abdillah Punya Bahasa Abdul Mutt Punya Bahasa Siapa Hashim Coba Baca Baca Di Kubur Sebelah Berhubung Baca Bahasa Arab Wabadu Fakul Muhammad Bin Abdillah Bin Abdil Bin Sayyid Abdillah Ini Orang Yang Tauhid Sangat Kuat Sayyid Abd Muttalib Lebih Kuat Lagi Ketika Pasukan Abraha Bawa Pasukan Gajah Mau Menyerang Apa Kaabah Itu Sebelum Menyerang Itu Semua Aset Aset Milik Orang Kafir Kores Milik Orang Kores Itu Ditawan Diambil Termasuk Milik Sayyid Abdil Muttalib Terus Ketika Mau Masuk Kaabah Mau Masuk Mekah Kata Kata Abraha Siapa Yang Kamu Tuakan Yang Kamu Pertuan Di Sini Abdul Muttalib Abdul Muttalib Itu Dipanggil Itu Auranya Luar Biasa Abraha Yang Di Tempat Perkemah Itu Harus Duduk Di Atas Karena Dia Raja Itu Duduk Di Atas Tidak Berani Sangking Abrah Nya Abdul Muttalib Ini Bahnya Rasulullah Akhirnya Abraha Bilang Gini Saya Duduk Di Bawah Tidak Mungkin Karena Saya Raja Kamu Duduk Jejer Saya Tidak Mungkin Karena Nanti Umat Saya Kecewa Karena Raja Koti Saya Ingin Ya Sudah Sambil Berdiri Diri Kita Ngomong Akhirnya Sayyid Abdul Muttalib Tadi Dia Ngomongin Gini Saya Tidak Ingin Merusak Orang Orang Mekah Orang Orang Kores Saya Hanya Kecewa Punya Tempat Ibadah Dikencingi Diberakin Sehingga Saya Mengrobokan Kak Tapi Dengan Damai Tidak Ada Peran Apa Jawabnya Abdul Muttalib Lujud Tidak 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 Itu Abraha Kaget Tidak 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 Kaget Karena Kamu Itu Pemimpin Tidak Tadi Saya Hormat Kamu Karena Kamu Tidak Angep Orang Hebat Ini Kaabah Itu Agama Kamu Pas Saya Hancurkan Kamu Tenang Tenang Saja Padahal Pas Mau Saya Hancurkan Kamu Tenang Saja Malah Tanya Untah Kamu Kamu Gimana Apa Jawabnya Abdul Muttalib Innali Hadal Bayti Rabban Hamahu Sebab Kaabah Ada Yang Punya Dan Pasti Akan Melindungi Kaabah Saya Ini Urusan Saya Ini Untah Jadi Innali Hadal Bayti Rabban Hamahu Itu Tidak Milik Saya Itu Ada Yang Punya Ya Sudah Biar Yang Punya Yang Jaga Itu Urusan Saya Akhirnya Untah Dikembalikan Aman Terus Akhirnya Dia Ke Kaabah Karena Dulu Apa Itu Karena Dulu Itu Yang Dipakai Apa Itu Pegangan Itu Bentuknya Bulat Makanya Disilahkan Halakoh Bulat Pegang Terus Bilang Gini Kata Abdul Muttalib Ya Allah Kaabah Ini Mau Dihancurkan Oleh Abraha Kaabah Ini Milik Kamu Saya Mau Ke Gunung Mau Melihat Apa Yang Kau Lakukan Terhadap Orang Yang Mau Merusak Abdul Muttalib Bilang Ke Umat nya Waya Kau Mi Ayo Kita Ke Gunung Melihat Apa Yang Akan Dilakukan Tuhan Kita Terhadap Orang Yang Mau Menghancurkan Kaabah Jadi Santai Saja Santai Terus Abdul Abdul Muttalib Naik Gunung Sama Orang Orang Kures Abraha Datang Mau Merusak Kaabah Terus Terjadi Alam Tarok Te Farfa Alarub Buka Bi As Sabil Fil Itu Melihat Dan Betul Kaabah Dijaga Islam Juga Gitu Ketika Islam Dikoptasi Uni Soviet Semua Ulama Semua Wali Perasanya Nunggu Kehancuran Uni Soviet Karena Pasti Agama Ini Dijaga Saya Setiap Sholat Setiap Munajat Ketika Baca Dulu Saya Iskal Iskal Itu Janggal Ya Allah Engkau Zat Yang Layak Dipuji Yang Pujian Itu Memenuhi Langit Dan Bumi Pikiran Saya Kalau Bumi Ateis Itu Mujinya Kayak Tapi Masya Allah Ketika Saya Datang Di Korea Bumi Ateis Ternyata Disana Banyak Mejid Banyak Tasbet Bahkan Ada Sak Duna Karena Allah Sudah Ngentikan Lakal Hamdu Mil Usamawati Wa Mil Al Ardi Dan Sekarang Nyata Semua Bumi Ateis Bumi Apa Saja Ada Tasbih Ada Tahmid Makanya Sudhaq Allah Al-Azim Ketika Ngentikan Sanurihim Ayatina Fil Afal Waladhi Arsala Rasul Lahu Bil Luda Dini Hak Lih Zirahu Al-Dini Khol Makanya Saya Mohon Sekali Bahwa Agama Ini Harus Kamu Khidmah Tapi Tidak Boleh Kamu Pikir Atau Dibalik Khidmah Maka Memikir Tidak Usah GR Bahwa Agama Diserahkan Sampean Saya juga Agak Rito Agama Diurus 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 Orang Orang Gini Kayak Apa Nasib Karena Rata-rata Alim Itu Tidak Jelas Terus Orang Orang Yang Tidak Pernah Ngaji Wah Ini Tidak Jelas Tidak Tegas Islam Tidak Tegas Maksudnya Tegas Itu Kayak Apa Tegas Itu Di Wilayah Kita Kalau Istri Kamu Mau Di Perkosa Orang Itu Boleh Tegas Itu Wilayah Kamu Tapi Kalau Hidayat Itu Wilayahnya Allah Subhanahu Wah Kita Tidak Pernah Tau Bahkan Yang Sudah Islam Saja Nyonsewu Itu Tidak Ada Jaminan Mati Husnul Kita Tau Dalam Sejarah Sak Labai Itu Dapat Gelar Hamamatul Masjid Merpatinya Masjid Tapi Kita Tau Akhirnya Sak Labai Itu Su'ul Khotimah Sampai Dalam Islam Selalu Diajarkan Jadi Kalau Kita Sendiri Saja Masih Ingin Selalu Husnul Khotimah Tidak Ada Ruang Untuk Mudah Menfonis Orang Makanya Saya Salut Sekali Ketika Habib Umar Menulis Kita Kita Semua Ini Mengkhidmai Hadal Kaun Dan Selalu Berharap Bisa Saja Suatu Saat Orang Yang Sedang Kafir Bisa Saja Suatu Saat Muslim Nah Soal Kalau Yang Sama Yang Harbi Menyerang Kita Kita Tarung Kalau Yang Merangi Kita Kita Wajib Perang Kalau Enggak Habis Seperti Kita Lakukan Ketika Diserang Belanda Belanda Tapi Ketika Mereka Mustaqman Dimi Mu'ahad Orang Orang Kafir Yang Mau Berdame Dengan Kita Dame Sebagaimana Yang Dilakukan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Ketika Berdame Dengan Kafir Kures Yang Dipimpin Suhail Bin Amr Singkat Ceritakan Siti Nali Ini Pernah Konflik Sama Orang Khawarid Kata Siti Nali Ya Sudahlah Namanya Kita Musuhan Kita Tidak Usah Ketemu Pakai Mediator Kata Siti Nali Kata Orang Khawarid Ini Apa-apaan Kok Butuh Kira-kira Kalau Siti Nali Orang Jawa Tidak Ada Tidak Tau Hasil Siti Nali Akhirnya Baca Ayat Jika Suami Istri Tengah Konflik Maka Keluarga Suami Kirim Mediator Keluarga Perempuan Kirim Terus Kata Siti Nali Kalau Suami Istri Saja Ketika Konflik Butuh Mediator Apalagi Ini Kelompok Besar Pasti Lebih Butuh Mediator Akhirnya Lalu Mediator Siapa Kata Siti Nali Ya Siapa Saja Yang Mending Baik Ditujuk Seseorang Diprotes Sama Orang Khawarid Ini Orang Tidak Kredibel Terus Siti Nali Marah Rasulullah Itu Pernah Berdamai Dengan Orang Bahkan Orang Itu Kafir Yaitu Sulhul Huday Nabi Itu Berdamai Dengan Orang Yang Bernama Suhail Bin Amr Ketika Itu Kafir Makanya Ini Menunjukkan Bahwa Musho Laham Al-Kufar Itu Boleh Demi Kelangsungan Bernegara Berbang Berbang Kamu Tidak Usah Meragukan Reputasi NO Ketika Dulu Kafir Kafir Harbi Zaman Belanda Bahasin Fatwa Jihad Jangan Kira Tegas Kita Tegas Sekali Justru Kita Yang Punya Masa Lalu Tegas Tapi Kepada Siapa Dalam Konteks Apa Ini Saya Baca Berikutnya Terus Ini Ini Kata Beliau Ini Masih Saya Teruskan Kalau Kamu Punya Satu Metode Ilmiah Metode Da'wah Kamu Kamu Harus Siap Karena Pasti Ada Yang Menentang Yang Menentang Itu Yang Mulai Orang Soleh Orang Macem Macem Jadi Kalau Sudah Punya Manhat Memang Dari Awal Harus Siap Ditentang Jadi Misalnya BBNU Punya Kebijakan Apa Ya Sudah Siap Saja Dibully Itu Pasti Itu Karena Tidak Ada Manusia Semua Suka Semua Benci Kata Beliau Jadi Menjadikan Mereka Menjadi Nopo Islam Jangan Ketika Simpatik Dianggup Gak Teg Gak Gak Sama Singat Betul Da'wah Bahamun Hak Sekseni Kata Beliau Sama Singat Kalimatnya Sekseni Akura Tegas Itu Berdasar Ayat Laisalaka Minal Amri Seon Aw Yatub Ba'alihim Aw Yu'atib Ba'um Karena Potensi Sosial Itu Bisa Rubah Rubah Orang Yang Sekarang Kawan Kamu Bisa Suatu Saat Jadi Musuh Yang Sekarang Musuh Kamu Bisa Suatu Saat Jadi Kawan Terus Kamu Ngambil Sikap Tegas Dalam Sesuatu Yang Enggak Stabil Seperti Ini Lalu Tegas Itu Enggak Pada Bisa Bisa Saja Orang Yang Sekarang Musuhan Dengan Kamu Suatu Saat Dijadikan Mawad Mawad Itu Saling Mengasihi Kamu Tanya Wawahu Kodir Kata Allah Karena Allah Mamm Mamm Jadi Dalam Hukum Sosial Allah Sering Bila Apa Asa Salih Wa Asa Antak Rahu Si'aw Wa Khoirul Lakum Wa Asa Antuk Ibu Si'aw Wa Asy'ar Lakum Karena Masalah Sosial Ini Semuanya Asa Yang Pernah Tahu Siapa Karena Masa Allah Hukana Malam Yasa Alam Yagun Assalamualaikum Warahmatullahi O